Pemirsa hari ini Komisi Pemberatasan Korupsi memeriksa sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 dan anggota DPR periode 2014-2019 terkait kasus korupsi IKTP. Sementara itu KPK menyayangkan ketidakhadiran Ketua DPR Republik Indonesia, Bambang Susatyo, sebagai saksi. Tiga mantan anggota DPR hadir memenuhi panggilan KPK diantaranya Mirwan Amir, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Katibul Umum Wiranu. Selain itu anggota DPR periode 2014-2019 Melchias Markus Mekeng juga turut menjalani pemeriksaan. Pempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka keponakan Sotiano Fanto, Irvanto Henra Pambudi, dan pengusaha Madeokas Masagung terkait korupsi IKTP. Namun Ketua DPR Bambang Susatyo yang dijadwalkan diperiksa hari ini batal hadir. Bamsud tak datang ke KPK lantaran membuka bazar murah di gedung DPR dan menghadiri acara buka puasa bersama. KPK menyayangkan ketidakhadiran Bambang Susatyo. Yang kita agendakan tersebut ada satu saksi yang tidak hadir hari ini. Kami sudah menerima surat dari saksi Bambang Susatyo. Tidak bisa hadir hari ini karena ada agenda lain. Panggilan penyidik yang disampaikan pada saksi itu seharusnya wajib dihadiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.